Ada jandar yang juga sebuah Memamulkan masjid Ya, sebelum masuk ke kuasa sekian Ini berbahagialah Hai mam, hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu, bahagia selalu Serta dilancarkan resekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin, amin Ya, robbal alamin Di videoku kali ini Aku mau share tentang aktivitasku Sebagai ibu rumah tangga Dari pagi sampai sore hari Jadi ikutin terus videonya sampai selesai ya Nah, aku awali kegiatanku hari ini Mulai dari memasak Masak yang simple-simple saja Soalnya nanti siang aku bakal Nganter si twin kontrol ke rumah sakit Dan ini aku baru saja Selesai mengiris jagungnya Biasanya kalau aku bikin Bakwan jagung itu Tidak aku haluskan Cuma aku potong tipis-tipis seperti itu Atau aku iris tipis-tipis Seperti di video ini Dan ini bumbu halusnya Aku menggunakan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit Serta untuk perekatnya Biar si bakwan jagungnya ini tidak Ampiar Kalau digoreng Aku menggunakan tepung teliku Serta tepung beras secukupnya Oh ya, untuk telurnya Nggak aku kasih Soalnya stok di rumah lagi kosong Dan disini aku menggunakan Jagung biasa Tidak jagung manis Jadi aku tambahkan gula sedikit Untuk bakwan jagung ini Biasanya aku lebih suka Yang rasanya pedas manis gitu Makanya aku tambahkan gula Dan ini tadi cabainya juga lumayan banyak Teman-teman Tidak lupa juga Aku tambahkan daun bawang Nah, jadi seperti ini Cara aku bikin bakwan jagung Lebih praktis ya teman-teman Selain menghemat waktu Juga menghemat tenaga Soalnya nggak perlu diulek-ulek Atau di blender gitu Nah, ini sudah siap Waktunya kita goreng-menggoreng Nah, ini minyaknya sudah panas Langsung saja aku masukkan Adonan bakwan jagungnya tadi Disini aku menggunakan Minyak bekas penggorengan kemarin Jadi maklum saja Kalau warna minyaknya kecoklatan Kayak gitu Pokoknya harus Bisa menghemat-hemat minyak ya teman-teman Soalnya harga minyak sekarang Lagi melejitnya Dan ternyata Tidak cuma harga minyak saja yang naik Tapi kebutuhan pokok lainnya Juga naik teman-teman Seperti bawang merah Disini 1 kgnya Seharga Rp40.000 Entahlah teman-teman Sampai kapan kebutuhan pokok ini Pada naik terus Kita ikutin saja permainannya Semoga para emak-emak di seluruh Indonesia ini Selalu diberikan reseki yang lancar Agar bisa membeli kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut Amin Amin Nah lanjut Ini aku lagi bikin sayur sob Jadi sayurannya itu langsung aku Campur jadi satu Seperti wortel Buncis Dan sayur kol Sama sawinya Aku masukkan langsung Ke air mendidih Terus aku tambahkan Garam, gula Penyedap rasa Dan MSG Oh iya Aku mau ngucapin terima kasih banyak Ke teman-teman semua Yang sudah menonton video aku Dan yang baru saja Nemuin channel aku ini Selamat datang Dan salam kenal Dari aku Ibu rumah tangga Yang baru saja Dikaruniai Anak gembar Nah jika kalian Suka dengan video aku ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Serta share Ke sosial media Yang kalian miliki ya Dan jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Nah teman-teman Akhirnya selesai juga Masak-masakku hari ini Dan aku juga bikin Sambal kecap Kalau masak sayur sop itu Tanpa sambal kecap Rasanya kurang lengkap ya Ayo teman-teman Kita sarapan bareng-bareng Sama aku disini Dan jangan lupa juga Kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah menu sarapan kalian Hari ini apa teman-teman Kalian masak apa Komen di bawah ya Aku ditemanin sama ibu mertuaku Jadi ibu mertuaku Gendong anakku yang satunya Terus sama suami Dan keponakanku Hari ini berangkatnya Lebih awal Sekitar jam Dua belasan gitu Soalnya dapat nomor dua Kalau biasanya kan dapat Nomor enam belas Kadang juga pernah nomor delapan Tapi yang sering itu Nomor enam belas Sama tujuh belas ya Dan sebelum kontrol Dianjurkan untuk ambil Antrianya Lewat online Dan ini bukan kali pertamanya Situin kontrol ya teman-teman Sebelum-sebelumnya Situin juga sudah kontrol Mulai dari Keluar dari rumah sakit Biasanya satu minggu Kontrolnya Terus Keadaan si tuin mulai membaik Jadi dua minggu sekali Terus Kalau sekarang Jadi satu bulan sekali Dan semoga saja Setelah satu bulan sekali Nanti Si tuin sudah tidak pernah Kontrol kembali Soalnya keadaan si tuin ini Masih dalam pantuan Sama dokter anak Kalau kalian yang pernah Lihat video-video aku Sebelumnya Pasti tahu lah ya Kenapa si tuin ini Harus kontrol Sekedar informasi saja Buat kalian yang tinggal Di kediri Yang sedang mencari rumah sakit Untuk melahirkan Kalian bisa pilih rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dhalan ini Menurutku sih rumah sakit ini Sangat rekomen banget Yang aku rasain Selama dirawat di rumah sakit tersebut Pelayanannya Tidak mengecewakan Di sini Pasien yang menggunakan BPJS Atau umum Pelayanannya Sama-sama Diprioritaskan Dan aku sendiri Kemarin Termasuk pasien Yang menggunakan BPJS Saat pulang ke rumah Sama sekali Tidak dipungut biaya Dan anakku Di inkubator Selama dua minggu pun Juga gratis Kemarin itu Aku menggunakan Operasi ERAX Kalau disuruh Membayar Sekitar 30 jutaan Dan Anakku Selama di inkubator Satu harinya itu Seharga 3 juta Untuk Dua bayi Jadi bisa Dikalikan saja Kalau selama Dua minggu Berapa juta itu Kalau tidak Dikover BPJS Mungkin sudah Jual tanah Kali ya Teman-teman Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Biaya kontrolnya Si dedek Twin Sama aku Masih gratis Ya Teman-teman Nah Ini setelah pulang Dari rumah sakit Mampir di Toko sayur Terdekat Soalnya Bapaknya Si Twin Minta Dimasakin Mie Kesukaannya Akhirnya Dia aku Suruh Beli Sendiri Eh Sampainya Di rumah Si Twin Rewel Teman-teman Akhirnya Suamiku Masak Sendiri Soalnya Dia Tidak Sabarat Menungguku Untuk Menidurkan Si Twin Nah Teman-teman Sekian Dulu Video Dari Aku Semoga Saja Bisa Menghibur Kalian Dan Menginspirasi Kalian Jika Video Aku Ini Ada Salah Katanya Mohon Maaf Ya Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh